Jepang memaksa tahanan wanita bernama Susan ini. Berlutut di tanah, dan di sekitarnya. Ada tongkat tajam yang tertancap di mana-mana. Tak hanya itu, ia juga memasang kawat yang dibalut paku baja di betisnya. Alaw gadis ini tidak bisa lagi berlutut seperti itu. Tongkat tajam akan langsung menusuk kulitnya. Tidak mengerti mengapa ada hukuman yang begitu kejam. Hanya karena satu kalimat dari Susan. Bendera kalian seperti tisu toilet yang aku gunakan. Setelah terkena sinar matahari selama beberapa jam terus-menerus, wanita itu tetap menolak menyerah dan meminta maaf. Jadi pada akhirnya gadis itu kelelahan. Melihat gadis itu hampir tidak bisa menahan diri lagi. Penjaga penjara tidak lagi mempunyai kesabaran. Segera menurunkan pedangnya, juga tidak melihat reaksi apapun dari gadis itu lagi. Tahanan lain menyaksikan hukuman kejam ini. Semua orang merasa takut, mereka semua dengan patuh bekerja. Tidak berani melakukan tindakan perlawanan apapun. Tapi masing-masing di sini, setiap orang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka semua mempunyai kekayaan yang begitu banyak sehingga mereka tidak dapat menghitungnya. Hanya karena perjalanan ke Singapura, Pecara tidak sengaja mengalami serangan oleh tentara merah Jepang. Karena untuk mempertahankan hidupnya, setiap orang tidak punya pilihan selain melompat ke laut untuk melarikan diri. Ketiga wanita ini telah terapung di laut selama dua hari dua malam. Setelah banyak upaya, mereka akhirnya mencapai sebuah pulau. Ketika tidak tahu kemana harus pergi. Lalu tiba-tiba sekelompok tentara mendekat. Verstak hanya bisa menahan bahagia. Kali ini akhirnya terselamatkan. Tapi dia juga tidak memikirkannya. Tawannya itu tanpa disangka ternyata adalah orang Jepang. Bagi orang Jepang, menjadi tawanan ibarat diperbudak oleh mayat. Mereka semua dibawa ke pusat kota. Mereka dijejali di satu tempat bersama tawanan perang lainnya. Inilah hampir semua wanita malang yang pernah mengalami situasi malang ini. Tentara Jepang membawa semua tahanan kembali ke kambar kumpul. Katakan pada mereka bahwa, Mulai hari ini, kalian adalah budak. Jika kalian ingin terus hidup, maka kalian harus mendengarkan dengan patuh. Saat itu, tiba-tiba seorang wanita Amerika berdiri dan berbicara. Amerika Serikat tidak ikut campur dalam perang ini. Jadi dia dibebaskan. Namun tentara Jepang tidak mengucapkan sepatah katapun. Segera tampar dia secara langsung. Mereka dengan tegas menggunakan kekerasan. Untuk memperingatkan semua orang. Arah pejabat tinggi yang berdiri di dekatnya tampak sangat puas. Upacara pengibaran bendera dimulai dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Dan memaksa semua orang untuk membungkul 90 derajat ke arah bendera. Untuk mencegah siapapun melarikan diri. Dia memutuskan untuk membunuh beberapa orang lagi untuk memamerkan kekuatannya. Pejabat senior memandangi kerumunan itu. Koleksi yang cermat. Hingga diketahui ada orang Tionghoa di antara mereka. Tentara Jepang memilih seorang wanita Tionghoa. Tarik wanita itu keluar. Wanita ketakutan merangkak di tanah. Terus menerus memohon. Amun tentara Jepang itu masih dengan panik mengeluarkan sekaleng minyak. Dan menuangkannya ke seluruh tubuh wanita tersebut. Pejabat itu menyalakan api. Dengan dingin melemparkan apinya. Jeritan mengerikan terdengar. Yang lain mau tidak mau menutup mulut mereka rat-rat. Dan ketidakberdayaan di mata mereka. Sejak itu. Para budak sangat mematuhi mereka. Tidak berani melawan. Pada siang hari. Mereka harus bekerja keras. Di malam hari. Harus melakukan pekerjaan kotor. Bahkan saat makan nasi. Mereka hanya bisa memakan sisa makanan peninggalan tentara Jepang. Walaupun badannya lelah. Tika melihat pejabat tinggi. Pun harus segera membungkuk. Jika tidak. Mereka akan langsung ditangani. Setelah sekian lama menahan diri. Para tahanan juga secara bertahap kehilangan harapan. Mereka tidak akan diselamatkan. Tidak ada lagi ilusi untuk bisa melarikan diri. Hanya bisa diam di sini menunggu kematian datang. Margaret tidak bersedia. Baginya. Selama masih hidup. Masih ada peluang untuk melarikan diri. Jadi. Dia membuju teman dekatnya. Ingin membentuk grup nyanyian paduan suara. Ingin memberi semua orang sedikit harapan untuk hidup. Begitu mengatakannya. Dia langsung melakukannya. Keduanya memanfaatkan waktu istirahat. Manfaatkan kesempatan untuk menyanyikan musik. Dalam waktu kerja. Segera undang semua orang untuk ikut bernyanyi. Semakin banyak orang yang datang untuk berpartisipasi. Akhirnya. Senyuman muncul di wajah semua orang. Siapa sangka kali ini. Tentara Jepang mengetahuinya. Pikir bahwa para wanita ini sedang mendiskusikan cara melarikan diri. Langsung menembak. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka lari. Pun tidak berani melampaui batas lagi. Tapi wanita ini tidak tahu. Sekalipun menyerah. Itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya. Hal ini justru membuat kenyataan menjadi lebih mengerikan. Tentara Jepang merayakan kemenangan. Segera seret semua tahanan wanita kembali ke barat. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Menjadi piala untuk dipilih orang lain. Wanita-wanita ini dibawa ke kamar tidur. Hanya melihat meja itu penuh dengan segala jenis makanan. Dan tentara Jepang mengubah mereka menjadi barang yang bisa dipilih. Yang tinggal tidak hanya ada sempat makan. Tetapi juga mempunyai pakaian yang bagus dan rumah yang bersih. Jika kembali ke tempat dulunya. Hanya dapat mengambil barang yang rusak. Busuk. Tapi juga harus bekerja keras. Mereka ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Jelas tidak tahu apa konsekuensinya. Namun pada akhirnya. Masih ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal. Malam ini. Para prajurit bersenang-senang menikmati. Dan para tahanan juga mempunyai kesempatan untuk dibebaskan. Semua orang lalu duduk bersama. Enyikan bersama sebuah lagu penuh harapan. Karena mereka yakin bahwa. Suatu hari mereka akan dapat melarikan diri dari sini. Dan penjaga penjara melihat pemandangan ini. Marah dan mendekat lagi. Tapi saat dia sudah dekat. Mereka duduk lagi. Mungkin mereka juga pernah. Memiliki kehidupan yang benar-benar seperti manusia. Namun kini mereka telah menjadi orang yang kehilangan hati nuraninya. Mereka memaksa para budak. Pembunuhan tanpa pandang bulu. Demi pamer. Tapi bakar hidup-hidup orang yang tidak bersalah. Petugas ini menghentikan wanita itu. Ancam gadis itu ke dalam hutan. Menghadapi pistolnya. Wanita itu. Takut bersembunyi di balik pohon. Siapa sangka penyerbu ini tiba-tiba bernyanyi. Meskipun bahasanya tidak sama. Tapi dia bisa mengenalinya. Ini seperti sejenis lagu musik rakyat. Adrian masih belum berani bergerak sama sekali. Sampai lagunya selesai. Tanaka baru menggunakan kata-kata dasar bahasa Inggris untuk mengajukan pertanyaan. Apakah lagunya bagus atau tidak. Air matanya terus mengalir. Pada saat ini. Dia akhirnya melihat rasa kemanusiaan dalam diri tentara Jepang. Belakangan. Militer Jepang secara bertahap menerima paduan suara tersebut. Mereka memerintahkan para tahanan untuk tampil. Meski sangat puas dengan kinerja. Juga dengan enggan menyemangati mereka. Kapanpun tidak puas. Langsung berteriak dan mengumpat. Tempatnya kebaikan tetaplah baik dan kejahatan tetaplah jahat. Jangan berharap orang berubah. Tahanan wanita dimasukkan ke dalam mobil. Pikir dirinya akan diturunkan. Tapi saat melewati barak. Mereka menemukan mobilnya masih belum berhenti. Tawanan perang perempuan mana yang dipilih terlebih dahulu. Saat ini sedang santai memakan camilan. Tapi di wajahnya. Tertulis dengan kata jelas. Penderitaan. Setelah sampai. Semua diusir dari mobil. Melihat rumah kumuh di depannya. Mereka langsung menjadi sedih. Namun saat ini justru perwira militer Jepang yang mengumumkannya. Perang telah berakhir. Semua orang bingung. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dengar. Sampai semua tentara Jepang pergi. Mereka baru menyadari bahwa. Perang akhirnya berakhir. Apalagi itu berakhir dengan jelas. Karena kali ini Jepang kalah. Mereka tidak lagi membunuh tahanan. Tapi tentu saja itu bukan karena simpati. Mereka tidak mau menghadapi pengadilan internasional. Membawa kejahatan bersama mereka. Tapi di mata mereka. Puluhan nyawa di tangan mereka hanyalah tanda dengan catatan kriminal saja.